Pemisah Brikpol Aka Mahbudin, Bapin Kamtipas Desa Cisolok menginisiasi sekolah pendengah kejuruan bayangkara gratis di Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tidak hanya di SMK gratis yang didirikannya, juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi lulusannya yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah binaannya berikut kisah inspirasinya. Brikpol Aka Mahbudin, Bapin Kamtipas Desa Cisolok, Polres Sukabumi, menginisiasi sekolah pendengah kejuruan gratis di kampung halamannya di Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sekolah SMA kejuruan gratis ini bernama SMK Bayangkara. Brikpol Aka Mahbudin mengisahkan mulai merintis SMK gratis ini pada tahun 2017. Pembelajaran aktif SMK Bayangkara dimulai pada tahun 2018. Tidak hanya mencerdaskan anak-anak di Desa Cisolok, Brikpol Aka Mahbudin, SMK Bayangkara, diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam sekolah SMK Bayangkara ini, siswa tidak mampu dan yatim piatu diberikan beasiswa gratis. Di sekolah ini terdapat jurusan agrobisnis pengolahan hasil serta jurusan perikanan dan pertanian. Untuk saat ini, yang berjalan dari perikanannya dengan program presiden yaitu pelaksanaan kedisiplinan dan pemilihan ekonomi nasional untuk Indonesia Maju. Pada jurusan agrobisnis pengolahan sangat membantu program pemerintah. Jurusan ini menjadi jurusan mandiri agar siswa nantinya dapat membuka wira usaha. Artinya, para siswa akan mampu membuka lapangan pekerja dengan produksi hasil olahan ikan, baik ikan laut maupun ikan tawar. Hal ini juga mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Kisolok, Sukabumi dengan sumber daya alam yang ada di pelabuhan Ratu Sukabumi berupa hasil perikanan. Dari tim Humas Polres Sukabumi Polda, Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV.